Saya tidak mempersulit buat saya sih Oh iya, saudara-saudara ini Pak Diki ini adalah mantan saksi Yehova Jadi dulu beliau ini ada di dalam bidat saksi Yehova Lalu kemudian sekarang sudah keluar dari sekte itu Dan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Jadi kita bersyukur satu orang percaya nanti Malaikat akan bersorak-sorak di surga Kita bersyukur Pak Diki sudah bisa lepas dari cengkraman bidat itu ya Pak Diki pernah bersaksi di gereja GKK Labuan beberapa tahun lalu Waktu kita pendalaman Alkitab Dia sudah bersaksi di sana dan video kesaksiannya itu ada di Youtube Ada di Youtube saya Soalnya bisa klik kesaksian daripada Pak Diki tentang saksi Yehova Ya memang Yesus mereka anggap hanya sebagai tokoh terbesar sepanjang masa Dan mereka bilang saya tidak, bukan saya tidak menghormati, menghargai Yesus Alasan membuat sebuah buku yang berjudul tokoh terbesar sepanjang masa Tapi dia memang dia adalah suatu ala, bukan ala yang besar Suatu ala maksudnya apa? Suatu ala yang sesuatu yang bersifat ilahi Tapi bukan ala sejati? Bukan Jadi dia lebih tinggi dari malaikat, tapi dia bukan ala, dia diciptakan Dia diciptakan? Diciptakan, ya diciptakan Berarti sebelum ada segala sesuatu Dia pertama, dia pertama, baru malaikat-malaikat Baru malaikat-malaikat Yang menciptakan dia siapa? Yahweh Yang menciptakan, ya Allah Yahweh Yahweh Alah Yehua Terus yang menciptakan manusia lain, alam semesta siapa? Yang menciptakan alam semesta Yesus juga? Mereka menganggap Jadi Yesus dipakai dari Bapak Yesus Bapak Yesus memakai Yesus ini Sebagai anaknya untuk menciptakan dunia ini Tapi dia yang jadi menciptakan pertama itu adalah Yesus Baru dia menciptakan sesuatu melalui Yesus Oke, jadi saksi Yofa tidak percaya Yesus adalah Allah Mereka menganggap Yesus itu adalah ciptaan pertama oleh Yahweh Tapi kalau mereka sebut Biasanya kalau saya cakap di buku-buku mereka itu Yehua Jadi mereka disebut saksi-saksi Yehua atau Yahweh sama saja Karena nama asli daripada Yang orisinil daripada Allah itu di dalam kitab perjanjian lama itu Tertulis empat huruf mati Yaitu Tetragramaton Tetragramaton itu empat huruf mati Yaitu YHWH Nah sekarang para orang Kristen sudah tidak bisa memastikan Bagaimana pengucapan empat huruf mati itu Yahweh Karena di Al-Kepel itu cuma muncul YHWH Kalau dalam bahasa aslinya Bahasa ini Karena teologi sekarang itu kalau baca di buku logi Mereka lebih cenderung ke Yahweh Jadi bagaimana membaca YHWH itu dibaca sebagai Yahweh Cuma kalau saksi Yehua mereka sebut sebagai Yehua Itu saja cuma penyebutan yang berbeda Tapi menunjuk pada pribadi yang sama Nah jadi Yesus ciptaan pertama Kalau begitu setelah Yesus diciptakan oleh Yahweh Oleh Allah Kemudian melalui Yesus Tuhan menciptakan segala sesuatu Dia menganggap yang menciptakan itu Bapak Sebenarnya semua dari Bapak Tetap Yehua itu Ya dari Yehua Dari Yehua itu Yesus diciptakan dari alam semesta juga Melalui Yesus Tapi yang dari Bapak Yahweh Yehua Termasuk Yesus Yehua juga pencipta Mereka mengatakan bahwa Allah itu satu pribadi Jadi Yesus Allah juga berarti mereka katakan dua pribadi Mereka menolak itu Menolak Karena Allah satu pribadi Plotisme Apa mereka anggap itu Harus monotis Berarti mereka mengakui Yahweh pencipta Yahweh Yehua Yehua pencipta Yesus juga pencipta Sebagai prakasatnya gitu Kalau begitu Berarti orang awam Peranggapan begini Tidak ada dua pencipta Satu Yahweh Kemudian Yahweh Memakai Yesus Mencipta Berarti ada Ada dua pencipta Kalau pandangan awam Nah sementara Siova menolak Tiga pribadi itu Alat hitung Orang tolak Karena mereka percaya Alat-alat itu satu pribadi Di dalam pemahaman mereka Ya itu Karena mereka menolak Konsep dari alat hitunggal Jadi sebenarnya Konsep alat hitunggal ini Mempermudah kita Cara menjelaskan Bagaimana Mulai dari Penciptaan Sampai karya penyelamatan itu Itu Sangat Memperjelas kita Bagaimana kita dapat Mengenal alat yang benar Sebenarnya Malau ya Konsep alat hitunggal Karena di Yesaya 44-24 Nah itu tentang penciptaan itu Yesaya 44 Ayat 24 Beginilah firman Tuhan Penebusmu Yang membentuk engkau Sejak dari kandungan Akulah Tuhan Yang menjadikan segala sesuatu Tuhan kan huruf besar semua ini Kalau Tuhan huruf besar semua Di alkitab lain Menuju pada Yahweh itu Yehua Jadi akulah Yahweh Yang menjadikan segala sesuatu Yang seorang diri Nah itu kata-kata seorang diri Seorang diri Membentangkan langit Yang menghamparakan bumi Siapa yang menanggung Jadi Jadi yang menciptakan itu Seorang diri Hanya satu Yaitu Yahweh Sementara Yesus juga mencipta Berarti kan Berasa kata ini Kita bisa menyimpulkan Bahwa Yesus adalah Yahweh itu sendiri Karena dibilang seorang diri Jadi kita tidak usah Kita tidak usah Pusing dan mengaburkan Tentang Allah Tentang Allah yang roh Yang penting kita percaya Bapak Anak dan roh kudus Jadi kalau penyebutan Yesus Ya kalau yang kadang-kadang Yesus menampakkan diri Akulah Bapak Akulah Yesus Aku telah datang Aku ada bersama-sama kalian Nah setiap kita Tapi akulah Bapak ini bagaimana Berarti Yesus adalah Bapak Iya Yesus bisa disebut juga Bapak Seperti Seperti Kalau Yesus Kalau Abe Di dalam Abe punya Bapak Bapak Abe sebagai anak Sekarang punya anak lagi Disebut juga Bapak Bisa Jadi kita sebagai Anak angkat kita ini Anak cangkokan dari Ketika kita menerima Yesus Kristus Kita sebagai orang Pilihan orang terpanggil Kita menjadi anak Kita layak Memanggil Yesus Bapak Jadi kita Nggak usah Rasa bagaimana Oh Kalau menyebut Yesus Bapak Berapa di sana Gimana Jadi nggak usah Ngaburkan hal itu Tapi doktrin Tertunggal begini Yang sepanjang saya pelajari Di dalam buku teologi Tertunggal begini Ada tiga pribadi Yaitu Bapak Anak Dan roh kudus Jadi mereka mengatakan Bapak itu bukan Yesus Yesus bukan roh kudus Karena berbeda pribadi Jadi kalau kita mengatakan Yesus dalam Bapak Sekarang itu satu pribadi Yang sama itu Melanggar doktrin Alat Tertunggal Oleh para teolog Sebenarnya Sebenarnya Kalau Bapak bilang Aku di dalam Yesus Aku di dalam Yesus Yesus di dalam Bapak Bagaimana pemahaman Saudara tentang Yesus mengatakan Aku di dalam Bapak Oke itu Di mana itu Pak Di dalam Yohanes Aku adalah Aku dalam Bapak adalah satu Oh Yohanes pulai 30 Iya Yohanes pulai 30 Dikatakan seperti ini Aku dan Bapak adalah satu Bagaimana cara Bapak mengubah Cara menjelaskan ini Waktu dikatakan Aku dan Bapak adalah satu Kita mesti lihat Di selanjutnya Lihat 31 Dibilang Sekali lagi Orang-orang Yahudi Mengambil batu Untuk melempar Yesus Jadi orang-orang Yahudi Marah disitu Waktu dibilang Aku dan Bapak adalah satu Yesus bilang Yahudi ngamuk marah Kurang aja Lalu untuk melempar Yesus Berarti kata satu Itu Bisa kita artikan Macam-macam bahwa Yesus bukan Allah Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah Maksudnya dia satu dalam esensi Dalam hakikat Atau satu latansi Berarti satu dalam pribadi Bisa satu pribadi Karena kalau dibilang Satu pribadi Itu akan melawan Ayat-ayat lain Memang katakan misalnya Yohanes 3 ayat 16 Dibilang karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga dia mengaruniakan anaknya Jadi Bapak itu Mengaruniakan anaknya Kalau Bapak dan Yesus Satu pribadi Tidak mungkin Yang satu Mengaruniakan yang lain Tidak mungkin Kalau satu pribadi Berarti dia mengaruniakan dirinya sendiri Ke dunia Kan tidak mungkin itu Nah berarti Yohanes pasal 10 ayat 30 Kata satu itu Tidak menunjuk pada pribadi Tapi pada esensi Hakikat Makanya doktrin Allah Teritunggal itu Satu hakikat Satu esensi Dalam tiga pribadi Begitu Pak Ini kemana Pak Nah kalau saya sih Itu tidak masalah Yang masalah begitu Saya tidak Tidak mempersulit Buat saya sih Jadi Teritunggal seperti itu Pak Yang dimengerti oleh Para teolog Trinitarian Orang Kristen zaman sekarang Jadi ada tiga pribadi Berarti Yesus itu bukan Bapak Bukan berarti Yesus bukan Allah Tidak Yesus juga adalah Allah Tapi pribadi yang berbeda Kenapa disebut pribadi yang berbeda Karena yang satu Bisa mengutus yang lain Bapak mengutus Yesus Lalu ketika Yesus berdoa kepada Bapak Kan di taman Getsmari Misalnya dia berdoa Biarlah cawan ini Lalu daripada aku Tapi kehendak mulai jadi Berarti ada dua pribadi Di sana Tidak mungkin kita mengerti Satu pribadi Karena kalau cuma satu pribadi Yang satu Berarti dia berdoa Pada pribadinya sendiri Yesus berdoa Tidak bisa seperti itu Itu melawan banyak ayat Alkitab Itu melalui pandangan Iya Kalau Yesus Bapak Ruh kurus Bapak Berarti satu pribadi Berarti disebut apa? Monotes Disebut modalisme Atau sabelianisme Itu ajaran sabelianisme Sudah dikutuk oleh Bapak-bapak gereja Pada abad yang ketiga Masehi Di Alexandria Alexandria sudah dikutuk Sabelianisme Sabelianisme mengajar begini Ada satu pribadi Salah satu yang viral Iya Dia mengajarkan begini Ada satu pribadi Di dalam tiga perwujudan Yaitu Bapak Anak Ruh kurus Tapi menuju satu pribadi Di dalam tiga manifestasi Tiga perwujudan Bapak Anak Nah itu lagi viral sekarang itu Di Gemim Gemim Manado Pak Kenapa? Ada satu pendeta yang Yang diukit Universitas Kristen Indonesia Di Tomohon Ukit Tomohon Dia dekan fakult teologi Dia bilang Dia bilang Allah itu adalah Satu pribadi Bukan Dekan dia Dia bilang Allah itu Satu pribadi Dalam tiga cara berada Itu sistemnya Tiga cara berada Itu sabelianisme Itu modalisme Sama yang modalisme Sama persis yang modalisme Itu ajaran itu sudah dikutuk Di Alexandria Oleh Bapak-bapak gereja disana Gitu Itu tentang teritunggal Makanya Ketika Saksi Ova menolak Allah teritunggal Mereka menolak Alkitab Sebetulnya Nah Tapi perlu diketahui Tiga pribadi itu Bukan berarti tiga Allah Beda Tergantung bagaimana Kita mendefinisikan pribadi Kalau pribadi itu Kita pahami Sebagai individu-individu Yang terpisah Misalnya Saya Pak Diki Ibu Susan Berarti kita Disebut tiga pribadi Tapi istilah pribadi Yang dikenakan bagi manusia Itu tidak sama Dengan bagi Allah Kalau bagi manusia Pribadi itu menunjuk Ada individu-individu terpisah Saya terpisah dari Parpedigi Terpisah dari Susan Tapi kalau Allah Tidak seperti itu Ketika Allah disebut Tiga pribadi Bukan berarti Yang bapaknya ada di sorga Anak di bumi Jadi waktu Yesus Diutus ke bumi Ya sudah Yesus tidak di sorga lagi Sudah tidak ada Sudah kosong Sorga sudah tidak ada Anak Allah Karena Yesus sudah turun ke bumi Lalu roh kudus disono Jadi ada keterpisahan Secara lokasi Nah tidak seperti itu Pribadi yang dikenakan Pada Allah terhitungan Tidak seperti itu Jadi tergantung Kita mendivisikan Nah mengapa kita sebut Allah terhitungan Sebagai pribadi Karena ada relasi Di antara ketiganya Ada sebuah relasi Dimana yang satu Bisa berbicara Kepada yang lain Yang satu bisa mengutus Yang lain Yang satu bisa berdoa Kepada yang lain Itu yang disebut dengan pribadi Tapi bukan berarti Individu yang terpisah Karena Allah kan Mahadir Jadi tidak mungkin terpisah Jadi baik Bapak Anak roh kudus Itu kalau di doktrin Tekologi disebut Kerekoisis Jadi saling meresapi Ketiga pribadi Saling mendiami Tidak ada di satu titik tertentu Dimana Bapak itu Terpisah daripada anak Terpisah daripada roh kudus Tidak bisa seperti itu Nah itu pengertian pribadi